Pemerintah Desa Cilelang Kecamatan Malusetasi Kabupaten Baru Sosialisi Kependudukan dan Pencatatan Tahun 2023 Selebesmagazine.com, baru, Kades Cilelang Prawatiha, Sukiman kumpulkan para Kepala Dusun, Ketua RT Tokoh Pemuda, Tokoh Agamat, Tokoh Masyarakat dan para Anggota BPD Sedesa Cilelang Sosialisasi Kependudukan Pemerintah Desa Cilelang Kecamatan Malusetasi Kabupaten Baru melakukan sosialisasi data kependudukan di Aula Kantor Desa Cilelang Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023 Kepala Desa Cilelang Prawatiha, Sukiman menyampaikan bahwa program sosialisasi terkait kependudukan merupakan salah satu program di desa kami yang akan turun langsung ke masyarakat untuk update atau perbaikan data kependudukan Kades Cilelang Prawatiha, Sukiman menyampaikan salah satu pelayanan yang banyak kami tangani adalah terkait data kependudukan Seperti penerbitan kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian dan lain-lain Kami menyadari permasalahan data kependudukan merupakan salah satu hal yang sangat penting di masyarakat khususnya warga desa Cilelang Update dan perbaikan data kependudukan masyarakat kami masih banyak yang belum mengetahui Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi ini, kami harapkan semua ketua ret para tokoh masyarakat yang hadir di sini agar membantu kami menyampaikan kepada keluarganya dan tetangganya isi dari sosialisasi ini Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru karena telah berinovasi dan memberikan kesewenangan kepada desa kelurahan untuk mencetak sendiri data Kependudukan kecuali kartu tanda penduduk elektronik IKTP dan kartu identitas anak Kia ucap Kepala Desa Cilelang Prawatiha, Sukiman Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baruder, Nasarudin, M.C. sebagai narasumber menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak desa Cilelang karena telah memprogramkan sosialisasi terkait kependudukan, bahkan sudah sampai di tingkat rukun tetangga RT Nasarudin menyampaikan masalah kependudukan masih sangat banyak permasalahan Di antaranya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya perbaikan data kependudukan seperti update anggota keluarga dan tidak melaporkan anggota keluarganya yang sudah meninggal Jika tidak terupdate data kependudukan kita maka banyak permasalahan yang akan muncul di antaranya indeks pembangunan manusia PM kita di Kabupaten Baru tidak sesuai Begitu juga beban pembayaran BPJS, daftar pemilih dari KPU juga menjadi masalah dan lain-lain, ungkap Nasarudin Hadir dalam sosialisasi Babinsa, Babin Kamtipmas, Ketua BPD dan Anggota, para Kepala Dusun, para Ketua Red Sedesai Cilelang para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Demikian laporan Anies Andriadi Kepala Biro Kabupaten Baru